Arrai naga meningkat 9 kali lipat Ye Chen Feng melihat susunan dengan 9 naga naik ke langit dan menyegel dunia. Arrai pemakan dewa segera muncul di benaknya. Arrai naga meningkat 9 kali lipat adalah salah satu arrai warisan klan roh. Melalui evolusi pola susunan, 9 pola naga ofensif terbentuk. Untuk mematahkan susunan, seseorang harus mematahkan 9 pola naga ofensif. Master Dao bintang 5, aku tidak menyangka ahli sepertimu akan lahir di ruang tingkat rendah. Ketika Ye Chen Feng hendak memecahkan susunan, suara yang dalam dan kuno tiba-tiba terdengar di telinganya. Saya berkultivasi ke tingkat 5 elemen Dao Master di dunia bawah secara kebetulan. Tapi jangan khawatir, senior. Jika saya mewarisi warisan klan roh dan naik ke wilayah surgawi, saya akan mengingat warisan klan roh dan membangunnya kembali. Ye Chen Feng berdiri tegak di tengah-tengah arrai naga naik 9 lipat dan berkata dengan nada yang tidak arogan atau rendah hati. Bagus, suara tua itu berkata, tapi junior, kamu terlalu kuat. Selama periode yang adil, kesulitan ujianmu akan meningkat. Apakah kamu mau? Ya, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Bagus sekali, ujiannya akan dimulai sekarang. Kuharap kamu bisa menyelesaikannya dan mendapatkan warisan tertinggi di sini. Suara tua itu berkata, arrai naga meningkat 9 kali lipat akan bertahan selama 30 menit. Jika Anda tidak dapat memecahkan susunan tersebut dalam 30 menit, Anda akan gagal dalam ujian. Saat dia berbicara, 9 tato naga yang membubung di langit mengeluarkan raungan seperti naga sungguhan. Suara mengerikan mengguncang langit dan bumi dan membombardir Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak takut. Dia mengambil langkah maju dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan mengguncang ruang dan menghancurkan serangan suara yang dilepaskan oleh 9 pola naga. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya pedang muncul di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia maju selangkah dan muncul di samping tato naga yang terlihat seperti naga sejati. Kemudian, dia mengeluarkan pukulan yang berisi kekuatan 900 juta jin pada tato naga yang sebenarnya. Mengaum Setelah terkena pukulan Ye Chen Feng, retakan segera muncul pada pola naga asli. Raungan naga yang menakutkan mengguncang sekeliling dan membuat jiwa seseorang bergetar. Hem, tidak pecah. Melihat True Dragon Mark yang retak, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia sangat menyadari kekuatan pukulannya. Itu bahkan bisa menghancurkan harta suci kelas menengah, tapi itu tidak bisa menghancurkan tanda naga sejati. Sementara Ye Chen Feng ragu-ragu, 8 tato naga sejati yang tersisa menyerangnya seperti gelombang pasang. Mereka terus menyerangnya, dan kekuatan menakutkan dari pola formasi memaksanya untuk mundur selangkah demi selangkah. Ayo, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan sebenarnya dari tubuhku. Nilai waktu sebatang dupa sangat singkat untuk orang biasa, tapi itu cukup untuk Ye Chen Feng. Dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, juga tidak menggunakan senjata harta karun tertinggi. Sebaliknya, dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menghancurkan tanda naga sejati satu persatu. Boom-boom-boom. Ye Chen Feng seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia berdiri dalam kehampaan dan terus-menerus melepaskan pancaran tinju yang mengguncang dunia. Dengan tekanan yang tak tertandingi, dia bertarung sengit dengan 9 tato naga sejati. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan oleh True Dragon Mark ini. Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisik harta suci bermutu tinggi untuk menahan serangan dari 9 tato naga sejati. Dia meledakan pancaran tinju untuk menyerang salah satu tato naga sejati. Di bawah serangan ganas Ye Chen Feng, tubuh besar tato naga sejati terus-menerus retak. Kekuatan menakutkan mengguncang True Dragon Tatu dan menyebabkannya benar-benar kehilangan kendali, menabrak dinding cahaya pola formasi yang naik. Pecah. Kaki Ye Chen Feng memecahkan kehampaan. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan penghancur. Seperti meteorit, dia menabrak tato naga sejati yang retak. Meskipun kekuatan formasi naga naik 9 tingkat telah mencapai batasnya, itu masih tidak dapat memblokir serangan fisik menakutkan Ye Chen Feng. Bang! Tato naga sejati yang terluka parah hancur, berubah menjadi pola formasi yang rusak dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah menghancurkan tato naga sejati, Ye Chen Feng membalikkan tubuhnya dan bertarung sengit dengan delapan tato naga sejati lainnya, menekan mereka. Sekitar 10 napas kemudian, tato naga sejati lainnya dihancurkan oleh kekuatan absolut Ye Chen Feng. Tujuh tato naga sejati lainnya juga rusak pada berbagai tingkat. Retakan saling silang muncul di tubuh besar mereka. Pecah. Ye Chen Feng mengambil langkah pedang dan bergegas menuju tato naga sejati lainnya. Menggunakan tubuhnya sebagai senjata, dia bertabrakan dengan True Dragon Tatu yang menyerangnya. Ledakan. Seluruh ruang bergetar. Di bawah dampak penuh Ye Chen Feng, tato naga sejati hancur, tetapi tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan harta suci bermutu tinggi, tidak rusak sama sekali. Melihat tubuh fisik Ye Chen Feng yang menakutkan, enam tato naga sejati yang tersisa dengan kecerdasan spiritual tiba-tiba memadat, membentuk dua tato naga yang panjangnya ratusan meter dan ditutupi sisik naga yang tebal. Mereka tidak berbeda dengan naga sungguhan. Kekuatannya lebih dari dua kali lipat, yang cukup untuk mengancam seorang guru tau biasa yang maha kuasa. Formasi naga bangkit sembilan kali lipat benar-benar misterius, tapi masih tidak berguna melawanku. Setelah menerobos ke ranah lima daumaster, kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih kuat daripada benua pertarungan jiwa. Sosok kuat dari klan roh yang meninggalkan warisan tidak menyangka bahwa ahli seperti itu akan lahir di benua pertarungan jiwa. Oleh karena itu, formasi naga meningkat sembilan kali lipat yang paling kuat tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Ketika dua tato naga sejati seperti naga menyerang, Ye Chen Feng masih bertemu mereka dengan tubuh fisiknya yang kuat. Saat ini, hanya sepertiga dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu. Ada lebih dari cukup waktu tersisa. Ye Chen Feng bertarung sengit dengan dua tato naga sejati, dan pertempuran menjadi semakin cepat. Saat pertempuran berlangsung, Ye Chen Feng dengan mudah menekan dua tanda naga sejati besar, terus-menerus menghancurkan tubuh rune raksasa mereka. Oke, aku tidak ingin bermain-main denganmu. Istirahat. Setelah menguji tubuh fisiknya, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Tiga diagram dao tingkat spiritual muncul di tubuhnya. Tangan kirinya mengembangkan pola dao besar, dan tangan kanannya memelihara kekuatan ratusan juta kilogram. Ketika dao wil bergabung dengan kekuatan absolut, seluruh ruang bergetar. Ledakan. Ye Chen Feng meledakan serangan berevolusi dan langsung menghancurkan tato naga sejati. Kemudian, jiwa pedang yang ditutupi dengan lingkaran cahaya emas terbang keluar dari lautan jiwa dan bertemu dengan tato naga sejati terakhir. Chi. Dengan tebasan pedang, tubuh besar tru dragon tato terbelah, berubah menjadi pola formasi yang rusak, dan menghilang dalam formasi naga naik sembilan lipat. Setelah memecahkan sembilan tato naga sejati, sebuah titik cahaya muncul di formasi naga meningkat sembilan kali lipat, dan titik cahaya ini adalah inti formasi dari formasi naga meningkat sembilan kali lipat. Desir. Dengan pikiran, cahaya pedang emas Ye Chen Feng terbang keluar dan dengan mudah menghancurkan titik cahaya, menghancurkan formasi naga naik sembilan lipat yang kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Dengan kekuatanmu, formasi naga bangkit sembilan kali lipat memang bukan ancaman bagimu. Namun, junior, ujian berikut tidak akan mudah. Akan sangat sulit untuk melewati semuanya. Ketika Ye Chen Feng memecahkan formasi naga naik sembilan lipat, suara lama itu terdengar lagi. Saya yakin bisa lulus semua ujian. Ye Chen Feng berkata dengan tegas. Bagus, pintu ruang telah dibuka. Kamu bisa terus maju. Dengan itu, sebuah pintu ruang yang terhubung ke ruang lain muncul, dan sinar cahaya putih menyinari seluruh ruang. Senior, junior ini ingin bertanya apakah ada seseorang yang masuk ke sini sebelum saya untuk mengikuti tes. Ye Chen Feng bertanya. Iya, memang ada seorang nona muda di depanmu, dan bakatnya sangat langka. Kata suara tua itu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Ye Chen Feng terus bertanya. Dia baik-baik saja sekarang, tapi aku tidak tahu di masa depan. Dengan itu, suara lama menghilang, dan seluruh ruangan kembali normal. 1542. Berdengung, berdengung, berdengung. Ye Chen Feng melangkah melewati pintu luar angkasa dan datang ke ruang ujian kedua. Di ruang ini, ada sebuah tablet batu yang tingginya puluhan kaki. Itu diukir dengan karakter kuno emas gelap dan memancarkan kekuatan jiwa yang kuat. Itu duduk di atas kura-kura hitam raksasa. Saat Ye Chen Feng berjalan perlahan menuju tablet batu, gelombang jiwa yang aneh mengalir ke laut jiwa dan informasi tes muncul. Memahami langkah pertama dari teknik Phoenix nyata, yang kalah akan tersingkir selamanya. Teknik Phoenix nyata, aku ingin tahu level apa itu. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan berjalan menuju Sol Stele yang tingginya beberapa puluh meter. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh prasasti itu. Master Dao Bintang 5, level ujian tertinggi. Kamu punya waktu dua jam untuk memahaminya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng merasakan kekuatan hisap yang kuat menyedot jiwanya ke tablet batu jiwa. Dia muncul di gua api yang terbakar dengan kobaran api. Di dalam gua api, ada banyak binatang buas yang ganas. Nah, mengapa saya di sini? Apakah saya harus menemukan formula kultivasi dari teknik Phoenix nyata sendiri? Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa, jadi dia tidak takut memahami metode kultivasi. Namun, setelah memasuki tablet batu jiwa, Ye Chen Feng menemukan bahwa ujian kedua dari warisan klan roh berbeda dari yang dia bayangkan. Jika dia ingin memahami teknik Real Phoenix dalam dua jam, dia harus menemukan formula kultivasi dari teknik Real Phoenix. Fiu, aku tidak bisa membuang waktu lagi. Merasakan kesulitan ujian, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia terbang langsung ke gua api dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk mencari lokasi tersembunyi dari teknik Phoenix sejati. Lolong, melolong, melolong. Binatang buas meraung. Satu persatu, binatang api di gua api dibangunkan. Mereka memelototi Ye Chen Feng dengan mata menyala-nyala dan mengeluarkan raungan ganas pada penyusup. Bahkan ada banyak binatang api yang langsung menyerang Ye Chen Feng dengan ganas dengan amukan api. Bang! Ketika Ye Chen Feng mengayunkan tinjunya dan menghancurkan binatang api yang menakutkan, karakter seukuran lalat putih mengebor ke dalam jiwa Ye Chen Feng. Jadi nyanyian Phoenix sejati disembunyikan di dalam tubuh binatang api ini. Jika saya ingin memahami nyanyian Phoenix sejati, saya harus membunuh semua binatang api di sini. Setelah mengalami kesulitan percobaan kedua dari perlombaan roh, Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang emasnya dan meningkatkan kecepatan serangannya hingga maksimum. Dia menyerang binatang api seperti tornado. Gambar cermin kemampuan ilahi. Untuk membunuh monster api lebih cepat, Ye Chen Feng membuat bayangan cermin untuk membantunya membunuh monster api. Di bawah serangan ekstrim Ye Chen Feng dan bayangan cerminnya, sejumlah besar binatang api di gua api dimusnahkan. Karakter kecil terus-menerus bergabung ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Dengan sangat cepat, waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa berlalu. Di bawah Ye Chen Feng dan pembantaian gila bayangan cerminnya, hanya ada tiga raja binatang api mengerikan yang tersisa di gua api. Binatang api lainnya semuanya dibunuh oleh mereka. Awuwo. Tiga macan api berkumpul bersama dan dengan kejam meraung pada Ye Chen Feng dan bayangan cerminnya. Tetapi karena Ye Chen Feng dan bayangan cerminnya terlalu kuat, mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Akhiri pertempuran ini, Ye Chen Feng mengabaikan ancaman dari tiga raja binatang api. Dia dan bayangan cerminnya bergegas maju dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan tiga raja binatang api. Mirror image, segel mereka. Ye Chen Feng tiba-tiba melonjak ke langit dan mengeluarkan perintah ke bayangan cerminnya. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, bayangan cermin itu tidak ragu untuk meledakkan tubuhnya. Itu berubah menjadi niat dao yang menakutkan yang memenjarakan tiga raja binatang api. Segel bintang langit dan bumi. Tiga diagram dao tingkat roh muncul dan menyatu bersama dengan jiwa Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi jejak telapak tangan raksasa yang berisi kekuatan untuk memusnahkan semua. Itu tercetak pada tubuh besar dari tiga raja binatang api. Peng-peng-peng. Di bawah serangan segel bintang surgawi, ketiga raja binatang api meratap dan berubah menjadi lusinan kata kecil. Mereka bergegas ke tubuh Ye Chen Feng dan membentuk nyanyian kultifasi lengkap dari nyanyian Phoenix sejati. Masih ada lebih dari satu jam. Aku ingin tahu apakah itu cukup waktu. Ye Chen Feng menghitung waktu dan segera duduk bersilah di gua api. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami nyanyian kultifasi dari nyanyian Phoenix sejati. True Phoenix Chen. Keahlian Saint Spirit sejati tingkat rendah. Saat menyerang, itu bisa berubah menjadi Phoenix api yang bisa membakar semuanya. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan nyanyian Phoenix sejati dan memiliki pemahaman awal tentangnya. Meskipun keterampilan Saint Roh sejati tingkat rendah sangat sulit untuk dikembangkan, Ye Chen Feng hanya perlu memahami langkah pertama, True Phoenix Spreading Wings. Otak pemakan dewa telah menyatu dengan tiga prasasti jiwa taiyi dan berevolusi tiga kali. Kemampuan deduksinya telah meningkat puluhan kali lipat. Ye Chen Feng yakin bahwa dia bisa memahami True Phoenix Spreading Wings di sisa waktu. Menghilangkan semua pikiran yang mengganggu, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia mengisap gua api dan mengolah nyanyian Phoenix sejati secepat mungkin. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng telah lulus ujian prasasti jiwa. Wanita jangkung berjubah seni bela diri hitam dipenuhi luka. Dia menghadapi masalah besar dalam perjalanan ke ruang ujian ketiga. Wanita ini tak lain adalah keturunan Kaisar Bintang, Xia Wendy. Xia Wendy telah tiba di dunia tengah sejak lama. Menggunakan hati Nirvana Kaisar Bintang, bakatnya yang luar biasa, dan beberapa pertemuan kebetulan, dia telah berkultivasi ke alam surgawi Nirvana di bawah baptisan energi dunia dari surga Lihen. Namun, tes spirit Rache terlalu sulit. Saat ini, dia berada di hutan Belantara, dikelilingi oleh sejumlah besar binatang purba. Jika dia tidak bisa membunuh untuk keluar dari hutan Belantara yang berbahaya ini, dia tidak hanya tidak bisa memasuki ruang ujian ketiga, dia bahkan mungkin mati di sini. Sialan, mengapa ada begitu banyak binatang purba di sini? Xia Wendy mengaktifkan garis keturunan Dewa Bintangnya secara ekstrim. Dia terus-menerus menggunakan kemampuan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bintang untuk membunuh binatang purba yang mengelilinginya. Namun, ada terlalu banyak binatang purba di hutan Belantara ini. Dia membunuh beberapa ratus dengan sekuat tenaga, tetapi dia masih tidak bisa membunuh akhirnya. Melihat aliran binatang purba yang tak ada habisnya di kejauhan, jejak keputusasaan muncul di mata indah Xia Wendy. Namun, dia tidak menerima nasibnya. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan life spirit art yang dia peroleh dari tanah warisan ras roh. Dia membakar sejumlah besar kekuatan hidupnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun dia tidak memiliki item roh kehidupan yang dapat memulihkan umurnya, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Sayap Phoenix Sejati Menyebar Meminjam kekuatan hidup yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya, Xia Wendy segera menggunakan seni Phoenix Sejati yang baru saja dia pahami. Sayap yang hidup dan hidup yang terbakar dengan api suci keluar dari tubuhnya yang terluka dan menebas ke depan, membunuh beberapa lusin binatang purba dalam satu serangan. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus berhasil. Xia Wendy menarik nafas dalam-dalam dan tanpa rasa takut menyerbu ke depan. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ketika Xia Wendy dalam bahaya, Ye Chen Feng berhasil memahami langkah pertama dari True Phoenix Arts, True Phoenix Wings Spread. Sayap Phoenix Sejati Menyebar. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Api yang bergulung keluar dari tubuh jiwanya, mengembun menjadi sayap raksasa yang terbakar di atas kepalanya. Dia menebas kekejauhan, meninggalkan parit yang dalam di api. Uji coba berhasil. Hadiah, True Phoenix Secret Arts. Suara kuno terdengar di jiwa Ye Chen Feng. Sejumlah besar kata-kata kecil dituangkan ke dalam jiwa Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa True Phoenix Arts telah mengalami perubahan besar. Itu menjadi lebih mendalam, dan peringkat seni Phoenix Sejati juga telah naik ke peringkat keterampilan Suci Roh Sejati Kelas Menengah. 1543 Aku tidak menyangka seni Phoenix Sejati ini bukan artefak Santo Roh Sejati Tingkat Rendah tetapi keterampilan Santo Roh Sejati Kelas Menengah. Warisan suku Roh memang tidak biasa. Ye Chen Feng tahu betapa berharga dan kuatnya keterampilan Suci Roh Kelas Menengah. Di domain surga, ahli rilem soferen tidak memenuhi syarat untuk mengolahnya. Hanya dengan menerobos ke alam kaisar seseorang dapat mempelajarinya. Jiwa Ye Chen Feng kembali ke tubuhnya dan menyimpan nyanyian Suci Phoenix Sejati di benaknya. Dia tidak segera mengolahnya. Sebaliknya, dia melewati gerbang luar angkasa dan memasuki hutan belantara yang sunyi. Hanya dengan melewati hutan belantara aku bisa mencapai tempat ujian ketiga. Saat Ye Chen Feng melihat sekeliling, energi aneh memasuki lautan jiwanya. Jadi begitu. Meskipun Ye Chen Feng menemukan bahwa ada banyak binatang purba di hutan belantara, binatang purba ini terlalu lemah di matanya. Pada suara yang menusuk telinga menembus udara. Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya hingga batasnya saat dia menembus tekanan spasial dan terbang melintasi hutan belantara. Binatang purba yang menyerangnya hancur berkeping-keping oleh kecepatannya yang menakutkan. Mereka tidak bisa memperlambatnya sama sekali. Saat dia terbang, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan aura familiar di depannya. Alisnya terangkat saat dia mempercepat. Tidak bisakah aku membuatnya? Apa aku benar-benar akan mati di sini? Luka-lukanya semakin parah. Kekuatan hidup yang membara di tubuhnya hampir habis. Tubuh Xia Wendi semakin lemah dan semakin lemah. Dia tidak bisa menahan serangan gila dari binatang purba. Saat dia akan dilahap oleh binatang purba yang hirup pikuk, penglihatannya kabur saat sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa binatang purba yang menyerangnya dikirim terbang. Mereka berubah menjadi kabut berdarah di udara dan mati di tempat. Apakah dia mati? Mengapa saya melihatnya setelah saya mati? Itu bagus, saya tidak menyesal. Xia Wendi, yang kehilangan terlalu banyak darah, menunjukkan senyum menawan saat dia jatuh ke tanah dan pingsan. Ai, untungnya kamu bertemu denganku. Kalau tidak, kamu benar-benar mati. Ye Chen Feng dengan lembut mengangkat pinggang Xia Wendi yang tidak sadarkan diri. Dia menjalin banyak bayangan pedang yang tajam, membunuh binatang buas kuno yang tak kenal takut dan dengan gila-gilaan satu demi satu saat dia terbang menuju hutan belantara. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng, yang sangat cepat dan telah membunuh binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, tiba di ujung hutan belantara dan melihat pintu luar angkasa. Hei bangun! Ye Chen Feng mengeluarkan kuasa sage pil yang berharga dan meletakkannya di bibir pucat Xia Wendi, yang telah kehilangan terlalu banyak darah. Kemudian, dia memanggil dengan lembut. Bulu mata panjang Xia Wendi berkibar saat dia mendengar suara yang dikenalnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya dalam pelukan Ye Chen Feng. Dia tertegun. Aku, apakah aku sudah mati? Xia Wendi bergumam sambil menatap Ye Chen Feng dari jarak yang cukup dekat. Bagaimana menurutmu? Ye Chen Feng melihat penampilan linglung Xia Wendi dan mengungkapkan senyum tipis. Tapi jika aku mati, mengapa aku melihatmu? Xia Wendi tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Ye Chen Feng. Apakah sesuatu terjadi padamu sejak lama? Tidak, suhu. Kamu punya suhu. Aku, aku tidak mati. Merasakan kehangatan wajah Ye Chen Feng, mata tak bernyawa Xia Wendi tiba-tiba menyala. Dia mencubit pipi Ye Chen Feng. Hei, hei, pelan-pelan. Sakit. Melihat penampilan terkejut Xia Wendi, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Wow, jadi aku tidak mati. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, Xia Wendi mengungkapkan ekspresi gembira. Dia secara naluriah mencubit Ye Chen Feng, mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Cukup, Xia Wendi. Aku pria berdarah panas. Jika kamu menggodaku seperti ini, apakah kamu tidak takut aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan memakanmu? Pakaian Xia Wendi rusak parah. Merasakan dua gumpalan lembut menekan dadanya, hati Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Matilah kau mesum busuk. Setelah lama tidak bertemu denganmu, kau masih sangat mesum. Wajah Xia Wendi memerah seperti kelinci yang ketakutan. Dia dengan cepat meninggalkan pelukan Ye Chen Feng dan berkata dengan marah. Hei, hei, orang yang menyentuh wajahku adalah kamu. Orang yang melemparkan dirinya ke pelukanku juga kamu. Sekarang kamu mengatakan aku mesum. Apa kamu masih bisa masuk akal? Ye Chen Feng memandangi Xia Wendi yang marah dan berkata, tapi setelah tidak bertemu denganmu selama bertahun-tahun, sosokmu telah meningkat pesat. Setidaknya beberapa bagian tidak rata. Kamu memikirkan tentang bagaimana pakaiannya rusak parah oleh binatang purba itu, wajah Xia Wendi menjadi semakin merah. Dia bahkan menutupi puncak kembarnya yang terbuka dengan tangannya dan berkata, jika kamu melihat lagi, aku akan mencongkel matamu. Huh, lihat dirimu wanita. Jika aku tidak melihat, kamu mungkin mengatakan bahwa aku tidak punya selera. Tapi jika aku melihat, aku malu. Kamu benar-benar tidak terduga. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menggoda, baiklah, aku tidak akan melihatmu. Cepat ganti baju. Jika kamu berani mengintip saat aku berganti pakaian, aku akan mencongkel matamu. Xia Wendi dengan keras memperingatkan dan dengan cepat berbalik. Dia mengeluarkan satu set pakaian seni bela diri dari cincin alam semesta dan dengan cepat berubah. Oke, karena kamu menyelamatkan wanita ini, aku akan melupakan kamu yang menganiayaku. Setelah berganti pakaian, Xia Wendi kembali normal. Dia berjalan ke sisi Ye Chen Feng dan berkata dengan acuh tak acuh. Kapan aku menganiayamu? Jangan bicara omong kosong, kata Ye Chen Feng, tercengang. Huh, kamu bilang tidak. Xia Wendi mengerutkan hidungnya dan berkata dengan tatapan yang tidak masuk akal, aku tidak tahu hal memalukan apa yang kamu lakukan ketika wanita ini tidak sadarkan diri. Xia Wendi, bukankah kamu merasa terlalu baik tentang dirimu sendiri? Kata Ye Chen Feng, agak terdiam. Benar, Xia Z, kenapa kamu ada di sini? Xia Wendi bertanya, bingung. Karena aku juga pewaris-warisan suku roh. Ye Chen Feng menjawab sambil tersenyum, saya merasa bahwa nyala kehidupan di tubuh anda agak lemah. Apakah anda membakar kekuatan hidup anda? Iya, binatang purba di sini terlalu menakutkan. Aku tidak ingin mati, jadi aku menggunakan teknik roh kehidupan. Aku tidak menyangka bahwa aku hampir kehilangan nyawaku. Xia Wendi menganggup dan berkata dengan rasa takut yang tersisa. Membakar kekuatan hidup anda bukanlah hal baru. Jika anda tidak pulih tepat waktu, itu mungkin memengaruhi fondasi kultivasi anda dan menyebabkan alam anda mandek. Namun, saya memiliki setetes cairan roh kehidupan yang dapat memulihkan kehidupan 5.000 tahun. Kata Ye Chen Feng sambil memanggil setetes Life Spirit Liquid. Berikan padaku. Melihat Life Spirit Liquid di tangan Ye Chen Feng yang mengandung sejumlah besar kekuatan hidup, mata Xia Wendi berbinar. Kamu pikir aku akan memberikannya kepadamu hanya karena kamu mengatakannya. Apakah anda tahu nilai Life Spirit Liquid ini? Ye Chen Feng tersenyum dan dengan sengaja berkata. Lalu apa yang diperlukan bagimu untuk memberikannya kepadaku? Xia Wendi juga tahu konsekuensi menggunakan Life Spirit teknik tanpa izin, jadi dia bertanya dengan penuh harap. Mem, biarkan aku memikirkannya. Ye Chen Feng menilai tubuh montok dan hampir sempurna Xia Wendi. Bajingan busuk, kamu tidak mungkin berpikir untuk mengambil tubuhku, kan? Biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin. Melihat tatapan Ye Chen Feng, ekspresi Xia Wendi berubah dan dia dengan keras memperingatkannya. Tidak mau, lalu lupakan saja. Ye Chen Feng dengan sengaja menggodanya. Dia menyingkirkan Life Spirit Liquid dan berbalik untuk pergi. Hei, hei, jangan pergi. Xia Wendi buru-buru mengejarnya dan meraih lengan Ye Chen Feng. Tidak, tidak, kakak Ye, selain syarat ini, kamu bisa mengajukan syarat lain. Aku akan menyetujuinya. Benarkah, kamu sendiri yang mengatakannya, kata Ye Chen Feng dengan licik. Wanita ini selalu menepati janjinya. Xia Wendi menepuk puncak kembarnya yang tinggi dan lurus saat dia berbicara dengan tegas dan tegas. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Mem, selain kamu, kamu benar-benar tidak memiliki apapun pada dirimu yang dapat menggerakkanku. Bagaimana dengan ini, kamu berutang budi padaku. Ketika aku memikirkan sesuatu di masa depan, aku akan mencarimu. Oke, ini kesepakatan. Xia Wendi menganggup dan langsung setuju. Dia mengambil life spirit liquid dari tangan Ye Chen Feng dan menelannya, memulihkan umurnya yang terbakar. Ayo pergi ke ruang ujian ketiga. Ye Chen Feng membawa Xia Wendi dan terbang keluar dari tempat terpencil ini. Mereka tiba di ruang yang dipenuhi dengan batasan yang kuat. Di ruang ini, mereka melihat patung batu raksasa berkepala manusia. 1544. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, dua peserta tes akan muncul sekaligus. Patung batu berkepala manusia itu tiba-tiba membuka matanya, memancarkan jutaan sinar cahaya. Itu memandang Ye Chen Feng dan Xia Wendi seolah ingin melihat melalui mereka. Jaringan sastra berburu. Senior, berapa banyak ujian yang harus kita lalui sebelum kita bisa mendapatkan hadiah terakhir? Ye Chen Feng bertanya. Jika kamu ingin mendapatkan warisan terakhir di sini, kamu harus melewati tiga tes lagi. Mereka adalah tes ilusi, tes bela diri, dan tes keabadian. Patung batu berkepala manusia itu berkata. Namun, hanya satu dari kalian yang bisa mendapatkan warisan terakhir. Kalau begitu senior, bisakah kita menerima ujian warisan bersama? Ye Chen Feng terus bertanya. Mem, apakah kamu mitra kultifasi ganda? Patung batu berkepala manusia itu sedikit terkejut. Ya, Ye Chen Feng mengangguk. Wajah Xia Wendi sedikit memerah, tapi dia tidak menyangkalnya. Dia tahu bahwa saran Ye Chen Feng adalah demidia. Jika Anda adalah mitra kultifasi ganda, maka Anda dapat menerima ujian bersama. Patung batu berkepala manusia itu berkata tanpa jejak emosi. Terima kasih senior. Ye Chen Feng berterima kasih dengan lembut. Baiklah, kalian berdua mempersiapkan diri dan memulai tes ilusi. Tapi ingat, begitu kalian memasuki tiga tes, tidak ada jalan untuk mundur. Entah kalian hidup atau mati. Patung batu berkepala manusia itu dengan dingin memperingatkan. Kami mengerti, tapi kami yakin bisa lulus ujian. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan nada tegas. Berdiri di depanku dan aku akan mengirimmu ke ruang ilusi. Hanya setelah menembus ruang ilusi kamu dapat memasuki ruang ujian bela diri. Hanya setelah melewati ujian bela diri kamu dapat menerima ujian hidup dan mati terakhir. Patung batu berkepala manusia itu berkata. Iya. Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk meraih tangan lembut sia Wendy. Di bawah tatapan marahnya, mereka tiba di depan patung batu berkepala manusia. Weng-weng-weng. Aliran energi teleportasi menyembur keluar dari patung batu berkepala manusia, langsung menelan mereka berdua dan mengirim mereka ke ruang yang penuh dengan ilusi yang kuat. Junior, karena kekuatanmu terlalu kuat, dan kamu mengikuti ujian bersama, kesulitan ujianmu adalah yang tertinggi. Apakah kamu bisa bertahan dari tiga ujian itu akan bergantung pada keberuntunganmu. Suara patung batu bergema di ruang ilusi, waktu ujian adalah waktu senilai satu batang dupa. Jika kamu gagal, kamu semua akan mati. Saat berikutnya, sejumlah besar ilusi muncul di depan Ye Chen Feng dan Luo Yunyang, merembes kelautan jiwa mereka. Iya, Ni Chang. Dalam ilusi, Ye Chen Feng muncul di sebuah ruangan yang dipenuhi lilin merah, penuh dengan kata, kebahagiaan. Suasananya sangat gembira. Di tempat tidur besar yang ditutupi selimut merah, seorang wanita mengenakan mahkota Phoenix duduk di samping tempat tidur, menatapnya dengan penuh kasih. Wanita ini tidak lain adalah istrinya, Yue Ni Sang. Cheng Feng, tunggu apa lagi? Kemarilah. Yue Ni Chang menatapnya dengan mata berair, dan suaranya yang lembut sepertinya meluluhkan hatinya. Ada apa? Cheng Feng, apa yang kamu pikirkan? Melihat Ye Chen Feng menatapnya dengan bingung, Yue Ni Sang perlahan berdiri. Dia perlahan berjalan dengan payudaranya yang telanjang seputih batu giok. Dia mengambil inisiatif untuk menyentuh lengannya dan berkata, setiap saat bernilai seribu emas. Bodoh, tunggu apa lagi? Ayo istirahat. Ai, kenapa ilusi itu berubah menjadi dirimu? Meskipun ilusi di ruang ini sangat kuat, Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa. Ilusi yang menyembur keluar dari laut jiwanya benar-benar dimakan oleh otak pemakan dewa. Melihat Yue Ni Chang yang asli dan merasakan kehangatan di wajahnya, Ye Chen Feng merasakan kehilangan. Ni Chang, apakah kamu baik-baik saja di dunia Void God? Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa semua ini adalah ilusi dan palsu, dia agak-nggan untuk mematahkan ilusi ini. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan memeluk Yue Ni Chang. Yue Ni Chang menyandarkan kepalanya dipelukan Ye Chen Feng dan dengan lembut membelai pipinya, Cheng Feng, apakah kamu mencintaiku? Ya, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Lalu tunggu apa lagi? Ayo tidur. Malam ini, Ni Chang akan melayani Anda dengan baik. Dengan itu, Yue Ni Chang meraih lengan Ye Chen Feng dan berjalan ke tempat tidur besar yang ditutupi selimut merah. Dia dengan lembut melepas pakaiannya. Ai, alangkah baiknya jika semua ini nyata. Melihat wajah menawan Yue Ni Chang, Ye Chen Feng dengan lembut menghela nafas. Otak pemakan dewanya mulai menyimpulkan, mencari kesempatan untuk mematahkan ilusi ini. Cheng Feng, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Yue Ni Chang berkata dengan lembut. Maksudku, alangkah baiknya jika kamu nyata. Ye Chen Feng menghela nafas dan berkata. Aku nyata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menyentuhku. Dengan itu, Yue Ni Chang dengan lembut menarik tangan besar Ye Chen Feng dan meletakkannya di wajahnya yang halus. Ye Chen Feng dengan erat memeluk Yue Ni Chang dan mencium bibir merahnya yang lembut. Ni Chang, tunggu aku di dunia Void God. Aku bersumpah tidak peduli betapa sulitnya, aku akan menikahimu lagi. Saat itu, keluarga kami berempat akan melawan surga bersama-sama. Sementara keduanya berciuman dengan penuh gairah, cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng dan menyerang salah satu kaki ilusi. Pada saat berikutnya, serangkaian suara retakan yang menusuk telinga terdengar. Di bawah serangan jiwa pedang emas, titik terlemah dari ilusi itu hancur, dan kekuatan ilusi yang memenuhi ruang terus menghilang. Pada saat ini, Yue Ni Chang, yang dipeluk rat oleh Ye Chen Feng, juga berubah menjadi ilusi dan menghilang. Ye Chen Feng awalnya berpikir bahwa perasaannya terhadap Yue Ni Chang akan memudar, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia melihat Yue Ni Chang lagi, perasaan yang tersembunyi di lubuk hatinya tiba-tiba akan meledak. Ai! Dengan desahan lembut, Ye Chen Feng menatap Xia Wendy. Tetapi pada saat berikutnya, mata Ye Chen Feng terbuka semakin lebar. Dia melihat pipi kemerahan Xia Wendy telah melepas sebagian besar pakaiannya. Dada seputih salju dan kakinya yang panjang tanpa celah benar-benar terbuka ke udara. Ah! Ceritan tajam keluar dari mulut Xia Wendy. Setelah sadar kembali, dia menemukan penampilannya yang jelek dan langsung panik. Saat dia sibuk merapikan pakaiannya, dia berteriak pada Ye Chen Feng, Kamu, kamu tidak boleh melihat. Jika kamu melihat lagi, bibi ini akan mencungkil mata anjingmu. Saya katakan, Xia Wendy, apa yang Anda alami dalam ilusi? Mengapa Anda melepas pakaian Anda? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi menyegel perasaan di dalam hatinya. Dia melihat wajah merah Xia Wendy dan menggodanya. Bukan urusanmu, Xia Wendy berkata dengan penuh kebencian. Xia Wendy, katakan dengan jujur. Siapa yang baru saja kamu temui dalam ilusi sehingga kamu bersedia melepas pakaianmu? Setelah Xia Wendy dengan cepat merapikan pakaiannya, Ye Chen Feng perlahan berjalan mendekat dan terus menggodanya. Kamu Chen Feng, jika kamu bertanya lagi, bibi ini akan merobek mulutmu. Xia Wendy yang marah berkata dengan marah. Ai, jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Tapi saya bisa menebak apa yang Anda alami barusan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu terbuka. Enyahlah. Xia Wendy meraung. 1545. Baiklah, jangan memerah. Melihat pipi indah dan mata berapi api Xia Wendy, Ye Chen Feng tidak menggodanya lebih jauh. Dia terbang ke depan. Menatap punggung Ye Chen Feng, mata kupu-kupu Xia Wen mengungkapkan sedikit keanehan. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia mengikuti Ye Chen Feng dari dekat, melewati dinding spasial seperti langit dan memasuki ngarai panjang dan sempit yang dipenuhi bebatuan terjal yang aneh. Tes kekuatan bela diri. Dalam dupa waktu, lewati ngarai dan lewati. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Tidak ada senjata atau harta yang dapat digunakan selama ujian. Saat Ye Chen Feng melihat sekeliling ngarai yang panjang dan sempit ini, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Xia Wendy, ayo pergi. Melihat titik-titik hitam yang tiba-tiba muncul di kejauhan, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia membawa Xia Wendy bersamanya saat dia terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mem, Sein Bis, semuanya adalah Sein Bis. Saat mereka mendekati banyak titik hitam, jiwa kuat Ye Chen Feng menembus lapisan mantra. Dia menemukan bahwa titik-titik hitam ini sebenarnya adalah Sein Bis yang menakutkan. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia bisa langsung membunuh Sein Bis biasa. Tapi, ada terlalu banyak Sein Bis di sini. Tidak hanya itu, dia juga harus menjaga Xia Wendy. Ini tanpa sadar meningkatkan kesulitan. Adapun Xia Wendy, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Meskipun dia telah berkultivasi ke alam surga Winirvana, dia masih memiliki kesempatan untuk menang melawan satu Sein Bis. Tapi, tiga Sein Bis sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Dan di depannya, ada lebih dari sepuluh ribu Sein Bis. Dengan kekuatannya, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh Sein Bis ini. Saat wajah Xia Wendy menjadi pucat dan dia tidak tahu harus berbuat apa, suara Ye Chen Feng memasuki telinganya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu tidak perlu menyerang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikutiku. Aku akan berurusan dengan Sein Bis di sini. Saat dia berbicara, tiga diagram dao level roh muncul dari tubuh Ye Chen Feng. Dia dengan tegas membakar darah nenek moyangnya, meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat. Dia menjalin dengan kapal perang yang tak ada habisnya dan membawa serta Xia Wendy. Kakek, kakek. Raungan binatang yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Gendang telinga Xia Wendy sakit dan jiwanya bergetar. Gambar cermin kemampuan ilahi. Untuk meningkatkan kecepatan membunuh hewan suci, Ye Chen Feng menciptakan gambar cermin dan menutup ruang bersamanya, terus-menerus membunuh hewan suci yang mendekati mereka. Jiwa pedang emas, tebas. Murka hukuman Tuhan. Dalam pertempuran ini, Ye Chen Feng tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan gerombolan Sein Bis yang dengan cepat melonjak ke arahnya, membunuh mereka satu demi satu. Surga, bagaimana kekuatannya menjadi begitu menakutkan? Xia Wendy benar-benar terpana oleh kekuatan Ye Chen Feng. Dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Ini adalah binatang suci yang bisa menyapu dunia besar tengah di dunia luar, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Chen Feng. Pilar penakluk naga. Memusnahkan hukuman surgawi. Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan absolutnya. Saat dia dengan gila-gilaan membantai Sein Bis, pikirannya melakukan banyak hal. Dia mengendalikan kekuatan daunnya yang tak ada habisnya, mengubahnya menjadi kemampuan supernatural yang menakutkan dan keterampilan suci yang membombardir Sein Bis di kejauhan. Dia dengan paksa merobek celah besar di gelombang Sein Bis. Surga, dalam waktu singkat ini, dia mungkin telah membunuh lebih dari seribu Sein Bis. Setelah menyaksikan kekuatan tempur menakutkan Ye Chen Feng, hati sombong Xia Wendi mengalami pukulan berat. Dia menatap Ye Chen Feng dengan kagum di matanya. Tiga kepala enam lengan. Meskipun binatang suci di ngarai tidak dapat mengancam Ye Chen Feng, waktu terus berlalu saat dia membantai dengan gila-gilaan. Ye Chen Feng tidak tahu berapa lama ngarai ini atau apakah ada cobaan berbahaya yang menunggunya. Dia berubah menjadi bentuk pamungkasnya dan mempercepat kecepatan membunuhnya. Di bawah serangan bentuk pamungkas tiga kepala dan enam lengan, kecepatan di mana Ye Chen Feng membunuh Sein Bis telah meningkat hampir dua kali lipat. Selain bantuan gambar cermin kemampuan ilahi, Sein Bis di ngarai semuanya dimusnahkan. Setelah waktu setengah dupa, Ye Chen Feng, yang telah membunuh banyak Sein Bis dan berlumuran darah, melihat ngarai di kejauhan. Namun, di pintu masuk ngarai, Ye Chen Feng melihat seekor naga hitam yang panjangnya lebih dari seribu meter. Itu ditutupi sisik seukuran wastafel dan memiliki sepasang tanduk karang. Itu melingkar di sekitar pintu masuk ngarai, menghalangi jalan mereka. Dan dari aura naga yang menakutkan dari naga hitam, naga hitam itu kemungkinan besar adalah binatang suci surga. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada kaisar setan bintang satu. Sia Wendy, sebentar lagi, aku akan memikirkan cara untuk menghadapi naga hitam itu. Lalu, aku akan membiarkan bayangan cermin itu mengirimmu keluar dari sini dulu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengirimkannya ke Sia Wendy. Tapi bagaimana denganmu? Sia Wendy bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, meskipun naga hitam itu sangat kuat, itu tidak cukup untuk mengancam hidupku. Aku yakin bisa membunuhnya di waktu yang tersisa. Ye Chen Feng berkata dengan dominan, kamu tunggu saja aku di ruang berikutnya dengan patuh. Baiklah, jangan ragu lagi. Jika kamu tetap bersamaku, itu akan lebih mempengaruhiku. Hanya jika kamu pergi lebih dulu, kita akan memiliki kesempatan untuk lulus. Melihat Sia Wendy yang diam, desak Ye Chen Feng. Baiklah, hatimu. Memikirkan kekuatannya, Sia Wendy tahu bahwa jika dia tetap tinggal, dia hanya akan menjadi beban. Dia dengan ringan menggigit bibirnya dan menasihati. Jangan khawatir, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membunuhku. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Setelah berbicara, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sambil membunuh binatang suci yang menakutkan, dia juga bergegas menuju Raja Binatang Suci, Naga Hitam Binatang Suci Surga. Auman mengaum-mengaum. Saat Ye Chen Feng terbang, Naga Hitam itu membuka mulutnya yang berdarah. Raungan menakutkan keluar dari mulutnya dan membombardir Ye Chen Feng. Segel bintang langit dan bumi, hancurkan. Ye Chen Feng menyimpulkan tiga diagram dao besar secara ekstrim dan menggabungkannya dengan kekuatan dao emas yang melonjak. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang berisi bintang-bintang langit dan bumi dan menabrak ke depan seperti gunung. Ledakan. Raungan naga-naga hitam dihancurkan oleh segel bintang langit dan bumi. Telapak tangan yang menakutkan itu menabrak tubuh besar naga hitam seperti bambu yang patah, mengguncangnya. Manfaatkan momen ini, lari. Ketika Ye Chen Feng menggunakan segel bintang langit dan bumi untuk mengguncang naga hitam, dia segera meminta avatar gambar cerminnya mengawal Xia Wendy menuju ngarai. Mengaum. Mata seukuran batu kilangan naga hitam terkunci pada Xia Wendy. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya. Kecepatan serangan itu sangat cepat sehingga Ye Chen Feng tidak dapat menyelamatkannya. Pada saat kritis ini, avatar gambar cermin terbang. Itu merentangkan lengannya yang kuat dan meraih mulut berdarah naga hitam itu, memberi waktu bagi Xia Wendy untuk melarikan diri. Xia Wendy tidak menyanyiakan kesempatan ini. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan dengan cepat mendekati pintu keluar ngarai. Pedang tiga kaki tanpa batas. Saat naga hitam menggigit avatar gambar cermin, Ye Chen Feng melompat tinggi. Dia mengendalikan tiga diagram dao tingkat roh untuk membentuk pedang ilahi sepanjang tiga kaki. Itu mengembangkan grid dao yang tak terbatas dan memotong leher naga hitam, menghancurkan sisiknya yang tebal dan melukainya. Raung-raung-raung. Dengan lehernya terluka, naga hitam itu benar-benar marah. Itu menyerah mengejar Xia Wendy. Itu memutar tubuhnya yang panjangnya seribu meter dan menyerang Ye Chen Feng. Melihat Xia Wendy berhasil melewati pintu masuk ngarai, Ye Chen Feng tidak lagi khawatir. Dia meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya hingga batasnya, meletus dengan kekuatan tiga miliar jin saat dia bertarung sengit dengan naga hitam. Meskipun kekuatan tempur Ye Chen Feng mencengangkan, naga hitam itu terlalu menakutkan. Ria dan naga itu bertarung selama lebih dari 20 napas waktu sebelum serangan Ye Chen Feng ditekan oleh naga hitam. Transformasi Tiga Lapis Api Suci Saat ini, Ye Chen Feng menggunakan langkah terakhirnya. Dia menyalakan tiga api suci dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dengan satu pukulan, dia meledakan kepala besar naga hitam itu. Pada saat berikutnya, jiwa pedang emas itu ditembakkan. Di bawah kendali pikirannya, itu terus-menerus menyerang luka leher besar naga hitam, ingin memotong kepalanya yang besar. Dan saat ini, tidak banyak waktu tersisa sampai dupa waktu. Ye Chen Feng tidak punya banyak waktu lagi. 1.546 Sudah hampir waktunya untuk membakar dupa. Kenapa dia belum keluar? Xia Wendy dengan cemas menunggu. Dia sangat takut Ye Chen Feng tidak akan bisa membunuh naga itu tepat waktu. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan dia lakukan jika Ye Chen Feng meninggal dalam ujian bela diri. Apakah dia masih memiliki keberanian untuk terus menantangnya? Sama seperti Xia Wendy tesiksa oleh pikirannya yang liar untuk setiap menit dan setiap detik, ketika ada kurang dari 10 nafas waktu yang tersisa sampai waktu dupa habis, sesosok berlumuran darah keluar dari ngarai dan jatuh ke arahnya. Samping. Di saat-saat terakhir, Ye Chen Feng telah merangsang potensi terakhirnya. Bersama dengan roh pedang perak, dia telah memotong leher naga hitam dan bergegas keluar dari ngarai, melewati ujian bela diri. Kamu telah lulus ujian bela diri. Yang perlu kamu lakukan hanyalah lulus ujian terakhir untuk bertahan hidup dan kamu akan menerima hadiah terakhir. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar sekali lagi, bergema di telinga Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Senior, aku ingin tahu apakah kita bisa menggunakan harta untuk hadiah terakhir. Setelah mengalami kesulitan ujian bela diri, Ye Chen Feng merasa bahwa ujian terakhir untuk bertahan hidup akan semakin sulit. Kamu bisa. Kalian masing-masing bisa membawa harta karun. Dan suara berat itu berkata, Itu bagus. Ye Chen Feng mengangguk, Santai. Selama dia bisa menggunakan senjata, dia percaya bahwa dia pasti bisa lulus ujian terakhir dan mendapatkan warisan rasroh. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng telah menggunakan spirit bed of life untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia perlahan berdiri dan berkata, Ayo pergi. Kita akan pergi dan menerima ujian untuk bertahan hidup. Ye Chen Feng, Aku berhutang dua nyawa padamu. Aku tidak ingin hadiah terakhir dari warisan spirit race. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Xia Wendy menatap Ye Chen Feng dengan ekspresi rumit. Dia jelas bahwa tanpa Ye Chen Feng, dia tidak akan bisa lulus ujian bela diri. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng membawa Xia Wendy dan terbang menuju ruang ujian terakhir. Segera, mereka berdua tiba di penghalang surgawi. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang gerhana suci dan menyerahkannya kepada Xia Wendy. Bantu aku merawat pedang ini. Apa? Level senjata apa ini? Begitu dia menerima pedang suci eklipsing, Xia Wendy merasakan jiwanya bergetar. Matanya melebar saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng dan bertanya dengan kaget. Harta suci roh sejati tingkat rendah. Kata Ye Chen Feng perlahan. Artefak suci roh sejati. Xia Wendy telah membaca dalam teks kuno bahwa artefak roh sejati adalah eksistensi yang melampaui artefak santo kelas atas. Mereka adalah harta yang sangat berharga bahkan di alam surga. Orang biasa tidak bisa memilikinya. Sementara dia masih kaget, tatapannya sangat tertarik pada busur suci luan hijau di tangan Ye Chen Feng. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ye Chen Feng, jangan bilang bahwa busurmu juga artefak suci roh sejati tingkat rendah. Xia Wendy menelan ludah dan bertanya dengan mata terbelalak. Tidak, busur suci luan hijau bukanlah artefak suci roh sejati tingkat rendah. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah artefak suci roh sejati kelas menengah. Mulut Xia Wendy ternganga ketika dia memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia adalah monster dan bertanya dengan ngeri, Ye Chen Feng, kekayaan macam apa yang kamu peroleh di dunia tengah? Mengapa kamu memiliki begitu banyak harta yang menantang surga? Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dari Xia Wendy dan terus terang berkata, aku mendapatkannya di surga melampaui surga. Surga melampaui surga adalah zona bahaya nomor satu di alam surga. Xia Wendy tersentak dan berkata, jangan bilang bahwa kamu memperoleh warisan dari surga melampaui surga. Tidak, saya hanya memperoleh sebagian dari warisan dari surga melampaui surga. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, jangan kaget. Jika kita bisa melewati ujian hidup dan mati, maka mungkin kita bisa mendapatkan artefak suci roh sejati yang ditinggalkan oleh perlombaan roh. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memegang green luan secret bow dan melewati batasan seperti tirai langit dan memasuki ruang independen. Seperti dugaanku, peserta uji coba hidup dan mati ini adalah boneka penyakit. Melihat ruang independen, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keseriusan di matanya. Pria itu benar-benar hitam dan memegang pedang panjang yang tajam. Dia memancarkan niat membunuh yang intens. Melalui aura yang dipancarkan oleh boneka pedang, Ye Chen Feng yakin bahwa kekuatan pertempuran boneka pedang telah melampaui miliknya dan berada di level Kaisar Bintang 1 Dao. Dengan kekuatan dan kartu trufnya saat ini, meskipun dia bisa mengalahkan Kaisar Dao Bintang 1, dia merasa akan sangat sulit baginya untuk menghancurkan tubuh boneka pedang dengan kekuatan serangannya. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada busur suci luan hijau dan berharap bahwa busur suci luan hijau dapat menghancurkan pertahanan tubuh boneka pedang. Kemudian, dia bisa menggunakan trik yang sama dan menggunakan otak pemakan jiwa untuk mengendalikan boneka atau menghabiskan energi di tubuhnya. Otak pemakan jiwa terlalu penting bagi Ye Chen Feng. Hadiah dari percobaan hidup dan mati sangat mungkin adalah boneka pedang. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyianyiakan otak pemakan jiwa lainnya. Kalahkan aku dan lewati. Gagal dan mati. Boneka pedang perlahan membuka matanya dan berbicara dalam bahasa manusia. Itu berbicara tanpa emosi. Xia Wendy, serahkan boneka pedang itu padaku. Cobalah untuk tidak mendekatiku. Ye Chen Feng dengan tegas menginstruksikan, ingat, yang perlu kamu lakukan adalah melindungi dirimu sendiri. Serahkan sisanya padaku. Kamu Chen Feng, hatimu. Di tanah warisan perlombaan roh, Xia Wendy dengan tak berdaya menemukan bahwa dia sangat tidak berguna. Ini merupakan pukulan bagi hatinya yang sombong. Aku masih mengatakan hal yang sama. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Bibir Ye Chen Feng membentuk senyum percaya diri. Dia berbicara dengan sikap sombong saat dia mengambil pedang suci gerhana dari tangan Xia Wendy. Xia Wendy mundur ke samping, tapi matanya tertuju pada Ye Chen Feng. Sikap mendominasi dan kepercayaan diri yang baru saja diungkapkan Ye Chen Feng seperti racun yang merusak hatinya, membuat hatinya bergetar. Memikirkan adegan di ilusoris pes, Xia Wendy tiba-tiba merasa pipinya terbakar. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Aku, aku tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Manusia, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Boneka roh pedang mengambil langkah maju, dan kekuatan di tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang, dengan gila-gilaan memancar keluar dari tubuhnya, mendorong kekuatannya sedikit demi sedikit. Transformasi Triple Api Suci Ketika boneka pedang meningkatkan kekuatannya, Ye Chen Feng membakar transformasi Tiga Api Suci dan Darah Primordial, secara paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak Master Dao Bintang 6. Namun, dibandingkan dengan boneka pedang, masih ada celah besar dalam kekuatan. Desir Ketika kekuatan Ye Chen Feng meningkat tajam, suara menusup telinga dari sesuatu yang menembus udara terdengar. Boneka pedang dengan cepat menyerang dengan pedangnya. Seperti sambaran petir, itu menebas ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng bermaksud menguji kekuatan serangan suat pupet. Alih-alih menghindar, dia memegang pedang suci eklips di tangannya dan menusukkannya ke kapal perang secepat kilat. Berdengung. Kekuatan Ye Chen Feng meledak. 1,8 miliar jin kekuatan melonjak ke pedang suci eklips dan menembus serangan kapal perang petir. Fiu! Untungnya, kekuatan tempur suat pupet masih dalam kendaliku. Setelah melihat kekuatan serangan suat pupet, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Selama dia bisa menahan serangan boneka pedang dan mengurangi ancaman seminimal mungkin, dia percaya bahwa dia bisa bertahan sampai akhir, mengalahkan boneka pedang, dan lulus ujian hidup dan mati. 1,547. Desir, desir, desir. Setelah satu serangan pedang, tubuh boneka pedang tiba-tiba menjadi buram. Itu memegang pedang panjang yang sangat tajam dengan kekuatan serangan yang hampir lebih unggul dari artefak suci kelas atas dan meluncurkan serangan ganas ke Ye Chen Feng. Busur suci luan hijau. Boneka pedang melancarkan serangan, dan otak pemakan dewa menangkap lintasan serangannya. Ye Chen Feng mengeksekusi aliran waktu ganda dan meledak dengan kekuatan hampir 3 miliar jin. Dia dengan paksa menarik green luan seinbow dan menembakkannya ke suat pupet. Ka, ka, ka. Di bawah serangan panah suci luan hijau, kapal perang yang kuat hancur seperti kaca. Panah suci yang menakutkan menabrak tubuh boneka roh pedang seperti itu terbuat dari kayu busuk, mengirimnya terbang kembali mendekati 100 meter. Kekuatan yang sangat kuat. Menyaksikan kekuatan green luan seinbow, Xia Wendy mengungkapkan ekspresi bersemangat. Meskipun kekuatan boneka pedang itu menakutkan, dia merasa bahwa busur suci luan hijau mungkin dapat membantu Ye Chen Feng membalikkan keadaan dan mengalahkan boneka pedang. Artefak suci roh sejati kelas menengah. Boneka pedang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ketika melihat green luan seinbow di tangan Ye Chen Feng, matanya yang seperti permata hitam memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aku ingin melihat berapa banyak panahku yang bisa kamu blokir. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan meledak dengan kekuatan hampir 3 miliar jin. Dia menarik green luan seinbow lagi dan mengendalikan energi dao emas di tubuhnya untuk memasuki seinbow. Itu menyebabkan ruang bergetar saat ditembakkan ke suat pupet. Meskipun menggunakan artefak suci roh sejati kelas menengah menghabiskan banyak energi dan ahli tingkat tertinggi tidak dapat terus menyerang, Ye Chen Feng telah menyulut darah grand misnya dan memiliki energi dao yang tak ada habisnya. Dia terus-menerus meledak dengan kekuatan binatang suci kelas surga dan menarik green luan seinbow, menyerang tubuh boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan. Di bawah serangan green luan seinbow milik Ye Chen Feng, pelanggaran suat pupet langsung ditekan. Green luan sein eros dengan cepat menghabiskan energi di tubuhnya, menyebabkannya menjadi marah. Namun, tubuh boneka pedang itu terlalu keras. Setelah menerima serangan terus-menerus dari green luan sein eros, masih belum menunjukkan tanda-tanda retak. Jiwa pedang emas, sekering. Ye Chen Feng melakukan banyak tugas, mengendalikan roh pedang emas untuk menyatu dengan pedang matahari gerhana suci. Itu terbang ke udara, menciptakan bayangan pedang yang tumpang tindi yang menebas boneka pedang seperti merkuri, terus menghabiskan energinya. Menang, Chen Feng, kamu harus menang. Xia Wendy dengan erat mengatupkan bibirnya, diam-diam berdoa di dalam hatinya. Sama seperti boneka pedang yang dimusnahkan oleh serangan busur suci Cian Phoenix dan pedang suci gerhana, energi menakutkan meletus dari tubuhnya, seperti gunung berapi yang meletus yang menembus langit. Pada saat berikutnya, boneka pedang bertahan dari serangan pedang gerhana suci dan melompat tinggi ke udara. Pedangnya terayun ke segala arah, dan pesawat yang menakutkan itu berputar di sekelilingnya seperti naga yang berenang, memblokir serangan dari dua senjata suci. Uh! Setegup darah esensi dimuntahkan dari mulut Ye Chen Feng, menyatu dengan busur suci Cian Phoenix. Setelah menyatu dengan darah esensi Ye Chen Feng, dua Cian Phoenix yang hidup di dalam busur suci Cian Phoenix membuka mata tajam mereka. Ye Chen Feng menyimpulkan niat daunya sendiri secara ekstrim, dengan gila-gilaan menggabungkannya ke busur suci Cian Phoenix, dan menembaknya ke boneka pedang yang mendekat. Peng! Tubuh suat pupet bergetar saat dihantam oleh Cian Phoenix Secret Arrow dengan ekor berdarah yang panjang. Energi ledakan di dalam tubuhnya menembus, dan panas suci Cian Phoenix dengan kejam menembak ke tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega, membuatnya terbang. Seluruh tubuhnya menabrak dinding spasial beberapa ratus meter jauhnya. Uh! Melihat betapa menakutkan busur suci Cian Phoenix setelah menyatu dengan darah esensinya, Ye Chen Feng memuntahkan lebih banyak darah esensi tanpa ragu-ragu, menggabungkannya ke dalam busur suci Cian Phoenix, meningkatkan kekuatan busur suci saat dia terus menembak pedang wayang. Di bawah serangan Cian Phoenix Secret Arrow dengan ekor berdarah panjang, seluruh tubuh suat pupet dengan paksa dipaku ke dinding spasial, dan sebuah retakan kecil muncul di dadanya sedikit demi sedikit. Retak! Boneka pedang telah dipecahkan oleh Ku. Penemuan ini membuat Ye Chen Feng sangat bahagia. Tanpa mempedulikan konsumsi energinya, dia terus menuangkan kekuatan daunnya yang tak ada habisnya ke busur suci Cian Phoenix, menembaki celah di dada boneka pedang. Dia ingin menembusnya dan menghabiskan seluruh energinya. Keretakan tubuhnya benar-benar membuat marah wayang pedang. Itu dengan erat mencengkeram pedang panjang di tangannya dan menyerang dengan sekuat tenaga, ingin membalikkan keadaan. Darah Grand Miss terlalu menentang surga, memungkinkan kekuatan daun Ye Chen Feng menjadi tak ada habisnya. Dia bisa menarik busur suci Cian Phoenix tanpa henti, menekan serangan Hui dan menghancurkan serangan baliknya berkali-kali. Lambat laun, lebih dari separuh energi suat pupet abis, dan kekuatan serangannya juga mulai berkurang. Busur suci Cian Phoenix, tembuslah untukku. Merasa bahwa amplitude darah Grand Miss dengan cepat berkurang, Ye Chen Feng terus menuangkan darah esensinya ke busur suci Cian Phoenix, menembakkan panah terkuatnya. Dia menembak retakan di dada boneka pedang, memasuki tubuhnya, dan dengan cepat menghabiskan energinya. Roh pedang emas, terserah padamu sekarang. Ketika panah suci Cian Phoenix dihancurkan oleh gelombang energi di tubuh boneka pedang, roh pedang emas menembus pedang suci Eclipse, memasuki tubuh boneka pedang melalui celah di dadanya. Selanjutnya, roh pedang emas menjungkir balikan laut dalam tubuh boneka pedang, menghancurkan energinya. Boneka pedang tidak punya waktu untuk menyerang Ye Chen Feng, jadi ia hanya bisa mengerahkan energinya untuk menyerang roh pedang emas. Meskipun roh pedang emas belum sepenuhnya berevolusi menjadi roh pedang emas, itu masih menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh energi boneka pedang. Ye Chen Feng mengambil kesempatan ketika boneka Zuling menyerang roh pedang emas dan terus menarik busur suci Cian Phoenix, menyerang kepala boneka pedang. Di bawah serangan ganda Ye Chen Feng dan roh pedang emas, energi boneka pedang dengan cepat habis, perlahan mengering. Sukses, ini akan berhasil. Melihat boneka pedang tidak dapat mengancam Ye Chen Feng dari awal hingga akhir, Xia Wen disenang, tetapi dia juga kecewa dengan kekuatan Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa dengan kekuatan dan fondasi Ye Chen Feng saat ini, bahkan jika dia naik ke domen surga, dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Manusia, ambil serangan terakhirku. Saat energi di tubuhnya mengering, boneka pedang menuangkan energi terakhirnya ke pedang panjang hitam di tangannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga, menembakkannya ke arah Ye Chen Feng. Siapa? Siapa? Longsuet hitam mengiris ruang, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Aura pedang yang mengerikan menyembur keluar, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ye Chen Feng merasakan aura bahaya yang tebal. Merasa bahwa pedang ini benar-benar terkunci padanya, Ye Chen Feng tahu bahwa menghindar tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menggunakan sikles strike. Hampir 3 miliar jin kekuatan meledak. Dia memegang busur suci luan hijau dan menariknya kembali dengan sekuat tenaga. Mengabaikan daya tahan tubuhnya, dia menarik busur suci green luan dan menembakkan dua anak panah secara berurutan. Mereka ditembak pada longsuet hitam yang terbang ke arahnya dari jarak dekat. Peng Satu panah suci Cian Phoenix hancur. Panah suci Cian Phoenix kedua bertahan untuk beberapa saat sebelum hancur juga. Sebelum Ye Chen Feng bisa menarik busur dan menembakkan panah ketiga, pedang panjang hitam itu menembus pertahanan Ye Chen Feng dan menembak ke dadanya. Dalam sekejap, sejumlah besar darah menyembur keluar dari dada Ye Chen Feng, mewarnai kekosongan merah. 1548 Apakah dia akan menjadi gila? Sia Wendy, kamu, bangun. Kamu mencekikku. Ye Chen Feng merasakan dua gumpalan lembut menekan wajahnya, membuat jantungnya bergetar. Dia berjuang untuk berbicara. Kamu, kamu baik-baik saja. Merasa vitalitas Ye Chen Feng masih kuat, patah hati Sia Wendy langsung sembuh. Dia dengan cepat bangkit, membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan penuh semangat. Pedang itu tadi tidak bisa membunuhku, tetapi jika kamu tidak bangun, maka sulit untuk mengatakannya. Melihat Sia Wendy yang menangis, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang hitam dari dadanya dan berkata, Katakan dengan jujur, apa yang kamu makan? Mengapa kamu tiba-tiba begitu montok? Kamu, kamu pergi ke neraka. Setelah memastikan bahwa Ye Chen Feng benar-benar baik-baik saja, wajah halus Sia Wendy memerah saat dia berkata dengan genit. Sekarang, kita seharusnya lulus ujian. Ye Chen Feng perlahan berdiri dan berkata, Dan apa yang baru saja menyelamatkan hidupnya adalah Chaos Divine Wood yang menjadi parasit di meridian hatinya. Harta karun kehidupan Ye Chen Feng, Chaos Divine Wood, juga telah menelan sejumlah besar energi di bawah penajaman batu kilangan energi. Itu telah mengalami transformasi, dan kekuatannya telah melampaui harta suci kelas atas dan mencapai tingkat harta suci roh sejati. Itu dengan mudah memblokir pukulan fatal dari pedang hitam itu. Lulus. Sebagai hadiah, boneka pedang ini milikmu. Suara kuno terdengar dan seluruh ruang hancur. Ye Chen Feng dan Sia Wendy diteleportasi ke ujung tanah warisan dan melihat patung batu berkepala manusia. Kamu lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. Tiga warisan besar yang ditinggalkan oleh suku roh di sini tidak sulit untukmu. Patung batu berkepala manusia itu berbicara dalam bahasa manusia. Tidak, aku tidak membantu sama sekali. Berkat Ceng Feng aku bisa sampai akhir. Meskipun Sia Dai tahu bahwa hadiah tanah warisan ras roh tidak terbayangkan, dia juga tahu bahwa tanpa Ye Chen Feng, dia tidak akan ada. Dengan kekuatannya, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Karena itu, dia tidak mengingini harta warisan ras roh. Karena kamu telah lulus ujian, aku akan memberimu semua hadiah. Adapun cara membagikannya, kamu bisa berdiskusi di antara kamu sendiri. Saat patung itu berbicara, seluruh ruang mulai terdistorsi. Sebuah tablet batu setinggi puluhan kaki dan dipenuhi dengan niat dao yang menakutkan muncul di depan mereka. Ada dua pohon kuno sepanjang setengah meter, gulungan dengan segel yang kuat, baju besi ilusi, dan manik roh seukuran batu kilangan. Baiklah, izinkan saya menjelaskan hadiah Anda. Untuk melewati tingkat kesulitan tertinggi dari tanah warisan spirit Rache saya, Anda akan menerima dao intense tone tablet, cabang kayu dewa waktu, cabang kayu ruang dewa, jubah sein roh sejati tingkat rendah, keterampilan suci roh sejati bermutu tinggi, tinju naga pertarungan roh sejati, dan sumber roh. Setelah memanggil hadiah terakhir, patung batu berkepala manusia itu mulai menjelaskan enam harta karun secara mendetail. Sumber roh. Meskipun cabang kayu ilahi waktu, cabang kayu ilahi luar angkasa, dan tinju naga pertarungan roh sejati tidak ternilai harganya, Ye Chen Feng tahu bahwa yang paling berharga dari hadiah ini adalah sumber roh. Sumber roh adalah salah satu sumber roh yang dikumpulkan oleh ras roh saya pada hari itu. Itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan kekuatan Anda, jika Anda dapat memperbaikinya, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan Anda secara besar-besaran. Patung batu berkepala manusia itu berlanjut. Senior, jika kita lulus ujian tanah warisan ras roh, dapatkah kita naik ke alam surga melalui tempat ini? Naik ke alam surga adalah salah satu tujuan Ye Chen Feng. Iya, jika Anda bersedia untuk naik ke alam surga, saya dapat memberitahu Anda lokasi tanah warisan ketiga dari ras roh saya. Jika Anda dapat lulus ujian di sana, Anda akan menerima harta dan warisan paling berharga dari roh saya. Balapan, patung batu berkepala manusia itu berkata, Saya bersedia, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Junior, kamu harus jelas. Meskipun warisan ketiga dari klan roh sangat berharga dan cukup untuk membuat kekuatan apapun di domain surga cemburu, harta terakhir dari klan roh adalah milikmu untuk didapatkan. Harapan dari klan roh kebangkitan terletak pada Anda. Selain itu, musuh dari klan roh sangat kuat. Jika Anda ingin membalas dendam untuk klan roh dan membangun kembali warisan klan roh, Anda harus mati. Patung batu berkepala manusia itu berkata dengan serius. Saya mengerti, saya bersedia memikul tanggung jawab ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus, kalau begitu bersumpah demi surga. Setelah kamu bersumpah, aku akan memberitahumu lokasi tanah warisan terakhir ras rohku. Patung batu berkepala manusia itu berkata, Oke. Ye Chen Feng menganggup dan menunjuk ke langit untuk bersumpah ke surga. Bagus, kuharap penampilanmu akan mengubah nasib ras rohku. Setelah dia mengatakan itu, patung batu berkepala manusia memancarkan fluktuasi jiwa yang aneh dan memasuki laut jiwa Ye Chen Feng. Alam surga, gua kematian. Meskipun Ye Chen Feng tidak tahu bahaya apa yang ada di gua kematian, namanya saja membuatnya merasa bahwa tempat ini tidak sederhana. Itu pasti tempat di mana orang akan memakannya hidup-hidup. Baiklah, Junior. Kalian berdua bisa berkultivasi di sini. Ketika kamu memutuskan untuk pergi ke alam surga, beritahu aku. Aku akan membuka susunan transfer alam dan mengirimmu ke sana. Setelah dia mengatakan itu, patung batu berkepala manusia itu sepertinya tertidur tanpa akhir. Cheng Feng, aku tidak menginginkan warisan spirit rache. Aku akan memberikan semuanya padamu. Meskipun kenam warisan besar itu sangat menggoda, Xia Wendy tetap memutuskan untuk memberikan semuanya kepada Ye Chen Feng. Aku hanya ingin empat warisan besar. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan memanggil sumber spiritual yang paling berharga dan jubah spiritual tak terlihat. Dia berkata, Ayo, ambil sumber spiritual ini. Jubah spiritual tak terlihat adalah milikmu. Sisanya milikku. Tidak, sumber roh ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Xia Wendy tahu bahwa yang paling berharga dari enam warisan besar adalah sumber roh. Meskipun dia tergerak, dia tidak menerimanya. Xia Wendy, apakah kamu ingin pergi ke alam surga? Ye Chen Feng bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya tentu saja. Saya ingin memenuhi keinginan leluhur saya dan naik ke alam surga. Xia Wendy mengangguk. Kamu harus tahu bahwa meskipun kekuatanmu sangat kuat di benua pertarungan jiwa, kamu hanya dapat dianggap umpan meriam di alam surga. Jadi jika Anda ingin melihat tahap yang lebih besar dari alam surga, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Dan saya tidak ingin membawa beban dengan saya. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, maka tingkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi beban bagiku. Ye Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Xia Wendy diam-diam menatap mata Ye Chen Feng dan dengan ringan mengangguk. Dia menerima sumber roh dan jubah roh. Meskipun dia hanya mengucapkan empat kata pendek, nada suaranya telah berubah. Hatinya juga telah berubah pada saat ini. Baiklah, kita akan berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Saat kita menyelesaikan transformasi terakhir, kita akan naik ke alam surga dan melihat tahap yang lebih besar dari alam surga. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan ambisi besar. 1549 Cabang kayu dewa waktu, cabang kayu dewa ruang. Aku tidak menyangka warisan suku roh memiliki dua cabang ini. Meskipun sumber roh itu berharga, tidak semenarik kedua cabang ini. Jika dia bisa lebih jauh memahami hukum ruang dan waktu, itu akan sangat meningkatkan fondasinya. Ye Chen Feng menemukan tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu memahami hukum ruang dan waktu sebelum memahami prasasti dao dan mempelajari keterampilan santo roh sejati bermutu tinggi, tinju gulat naga roh sejati. Hu! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengatur nafasnya untuk beberapa saat. Kemudian, dia memanggil lifetracernya, Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Pada saat yang sama, ia melahap cabang kayu ilahi waktu dan cabang kayu ilahi luar angkasa. Pada saat berikutnya, dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk dengan cepat menyempurnakan kedua cabang dan memahami hukum ruang dan waktu yang perlahan merembes keluar dari Chaos Divine Wood. Saat Ye Chen Feng memahami kedua hukum itu, Xia Wendi meneteskan darahnya ke jubah roh tersembunyi. Setelah menyimpannya di dalam tubuhnya, dia mulai perlahan-lahan menyerap sumber roh, menerobos belenggu dunia dan menyerbu menuju alam Dao Sein bintang 4. Meskipun bakat Xia Wendi luar biasa dan fondasi kultifasinya sangat kuat, sumber rohnya masih merupakan energi yang sangat berharga di wilayah surga. Jika bocor, bahkan Dao Lord akan mencoba merebutnya. Dengan kultifasi Nirvana Heaven Realm miliknya, menyempurnakannya sangat berisiko dan sulit. Namun, Xia Wendi tega mengejar jalan agung tertinggi. Garis keturunan Dewa Bintangnya sangat kuat. Selain bakat Taoisme sejak lahir, dia memiliki kemauan yang luar biasa. Dia mengertakan gigi dan diam-diam menahan rasa sakit karena memurnikan sumber roh. Sedikit demi sedikit, dia mengubah tubuhnya dan menerobos ke tingkat berikutnya. Sangat cepat, 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan ini, aliran waktu di sekitar tubuh Ye Chen Feng menjadi semakin cepat. Ruang yang tumpang tindi di sekelilingnya terus-menerus terputus dan diisi dengan kekuatan ruang yang menakutkan. Hu, aku akhirnya memahami aliran waktu 4 kali dan memahami hukum tata ruang tingkat ketiga, pemisahan ruang. Ye Chen Feng menghela nafas panjang. Setelah 3 bulan bermeditasi, dia bangun dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Setelah memahami aliran waktu 4 kali lipat, kecepatan serangan dan kecepatan terbangnya akan menjadi lebih cepat. Dan dalam pertempuran hidup dan mati, aliran waktu 4 kali lipat sudah cukup untuk memungkinkan Ye Chen Feng membalikkan keadaan pada saat yang paling genting dan membalikkan keadaan. Meskipun isolasi spasial tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, itu adalah metode pertahanan yang sangat kuat yang dapat bertahan dari serangan fatal pada saat-saat kritis. Sudah waktunya untuk memahami prasasti Dao ini. Saya harap prasasti Dao ini akan memungkinkan saya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Ye Chen Feng menyesuaikan nafasnya dan sampai di kaki Dao Stella setinggi 30 meter. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan prasasti Dao dengan cepat. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke Dao Stella dan memahami niat Dao yang terkandung di dalamnya. Iya, wawasan Dao hidup dan mati, wawasan Dao langit dan bumi, wawasan Dao lima elemen, wawasan Dao ilusi, dan Dao surga. Ketika Ye Chen Feng memahami prasasti Dao, dia tiba-tiba menyadari bahwa wawasan Dao yang terkandung di dalam prasasti Dao secara mengejutkan mirip dengan wawasan Dao yang dia kembangkan, dan bahkan wawasan Dao surga yang dia hentikan untuk maju, menyebabkan dia mengungkapkannya. Ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka Dao Stella ini menjadi origen Dao Stella. Ye Chen Feng menekan kegembiraannya dan mengendalikan otak pemakan dewa. Berdengung, 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 berdengung. Saat Ye Chen Feng memahami origen Dao Stella, tubuh Xia Wendy tiba-tiba bersinar dengan cahaya tak terbatas. Setelah memurnikan sepersepuluh ribu asal roh di bawah rasa sakit yang tidak manusiawi, dia akhirnya menembus belenggu dunia dan menerobos ke alam Dao Sein bintang 4. Setelah menerobos, tubuh fisiknya juga mengalami beberapa perubahan di bawah transformasi spirit origen. Kotoran dalam jumlah besar mengalir keluar dari pori-porinya, menyebabkan tubuh fisiknya menjadi lebih murni. Sangat cepat, setengah tahun berlalu. Xia Wendy menerobos belenggu dunia, menerobos ke alam berikutnya, dan mengubah tubuh fisiknya. Ini menyebabkan tubuhnya mampu menahan lebih banyak, dan kecepatannya menyempurnakan spirit origen menjadi lebih cepat. Dalam setengah tahun ini, ranah kultifasinya mengalami lompatan kualitatif. Dia beralih dari Sein Dao Bintang 4 ke Sein Dao Bintang 5 ke Sein Dao Bintang 6. Pada saat ini, dia hanya menyempurnakan seper seratus dari spirit origen. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia benar-benar dapat menyempurnakan asal roh, dia pasti akan dapat menerobos kerana Dao Sovereign yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Xia Wendy membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan berkultifasi dalam pengasingan. Ye Chen Feng telah memahami origen Dao Tablet selama beberapa bulan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang lima niat Dao. Dia bahkan telah mengolah dasar dari semua Tao, Dao Surgawi, ke alam diagram Dao tingkat roh. Di mana perlombaan roh menemukan asal Dao Stelle ini. Itu terlalu kuat. Jika saya dapat sepenuhnya memahaminya, saya akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan lima diagram Dao ke alam diagram mistik. Dia merasa bahwa dia hanya memahami permukaan asal Dao Stelle, tetapi Dao Surgawi dan niat Dao lainnya telah mengalami perubahan kualitatif. Ye Chen Feng dipenuhi dengan antisipasi. Jika pemahamannya tentang niat Dao bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya dan meningkatkan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri di wilayah surga. Waktu berlalu, dan dengan sangat cepat, dua tahun telah berlalu. Diagram mistik dari Dao Surgawi, Diagram Dao tingkat surga dan bumi Suan, Diagram Dao tingkat lima elemen Suan, Diagram Dao tingkat hidup dan mati Suan, dan Diagram Dao tingkat ilusi Suan. Setelah memahami origen Dao Stelle selama hampir dua tahun, pemahaman Ye Chen Feng tentang lima niat Dao telah mengalami perubahan kualitatif. Semuanya telah mencapai alam diagram Dao tingkat Suan, sangat meningkatkan kekuatannya. Setelah lebih dari dua tahun pemurnian, Xia Wendi telah menyempurnakan hampir seperlima dari spirit origen. Dia telah berhasil menembus kemacetan dan mencapai alam master Dao bintang satu. Asal roh dari master Dao bintang satu benar-benar kuat. Merasakan kekuatan Xia Wendi, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan terus memahami origen Dao Stelle dan menyublimkan niat Dao. Sementara Ye Chen Feng dan Xia Wendi berkultivasi di tanah warisan perlombaan roh, dunia tengah telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tiga warisan ras alien yang mendominasi dunia tengah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hancur total. Tiga negara baru didirikan dan menyatakan bahwa ras manusia adalah satu-satunya penguasa benua pertarungan jiwa. Seluruh dunia tengah telah sepenuhnya kembali ke kedamaian. Lima tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama lima tahun ini, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memahami origen Dao Stelle. Meskipun pemahamannya tentang niat Dao belum membaik, kekuatan pertempurannya telah meningkat puluhan kali lipat. Kekuatannya juga secara alami melampaui alam master Dao bintang lima dan mencapai alam master Dao bintang enam. Dia juga telah berhasil mengembangkan keterampilan Sein Roh Sejati kelas atas, tinju pertarungan Roh Sejati. Selama lima tahun ini, Xia Wendi juga telah sepenuhnya menyempurnakan asal roh dan mencapai alam master Dao bintang empat. Dia juga telah sepenuhnya merangsang bakat lahir Taoismenya dan memahami prasasti asal Dao. Dia telah berhasil mengolah jalan surgawi, niat Dao hidup dan mati, dan niat Dao bintang ke alam diagram Dao tingkat suan. Dia juga telah memahami tinju pertarungan Roh Sejati. Fiu, sudah lima tahun. Saatnya naik ke alam King Yun. Kekuatan Ye Chen Feng dan Xia Wendi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia merasa bahwa dia benar-benar bisa naik ke alam King Yun. Dia menemukan patung batu berkepala manusia. Senior, kami siap naik ke alam King Yun. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bagus, sekarang aku akan membuka arai teleportasi antar alam dan mengirimmu ke alam King Yun. Namun, arai teleportasi antar alam ini sudah ada terlalu lama. Kamu mungkin menghadapi bahaya selama arai teleportasi antar alam. Kamu lebih baik siapkan mental. Patung batu berkepala manusia mengingatkan mereka. Saya yakin bisa mengatasi bahaya dan naik ke alam King Yun. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Bagus, kalau begitu semoga kamu beruntung. Setelah mengatakan itu, patung batu berkepala manusia membuka larik teleportasi antar alam dan mengirim Ye Chen Feng dan Xia Wendi ke alam King Yun yang luas dan megah. 1550. Alam King Yun adalah inti dari alam semesta. Itu juga merupakan benua tertua dan terbesar di alam semesta. Itu terletak di pusat alam semesta dan menempati posisi inti dari seluruh alam semesta. Sejak lahirnya alam surga, terlalu banyak ras yang lahir. Banyak dari mereka adalah maha kuasa yang tak terkalahkan yang bisa mengguncang langit. Tokoh-tokoh kuat ini telah menciptakan dunia baru di pusat alam King Yun, yaitu alam dewa kekosongan. Di pegunungan kuno di alam King Yun, sejumlah besar fluktuasi energi tiba-tiba muncul. Banyak binatang iblis yang tinggal di pegunungan ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Saat berikutnya, dua sosok samar muncul di pegunungan, merasakan dunia di sekitar mereka. Kedua orang ini adalah Ye Chen Feng dan Xia Wendi, yang telah menggunakan formasi transmisi antar alam untuk menahan banjir di dalam air. Yah, kekuatan macam apa ini? Begitu mereka naik ke alam King Yun, mereka segera merasakan kekuatan aneh datang dari segala arah dan memasuki tubuh mereka secara gila-gilaan, menyempurnakan kekuatan dan tubuh Tao mereka. Kekuatan alam King Yun menembus tubuh. Ye Chen Feng tahu bahwa ketika orang naik dari alam bawah ke domain surga, mereka akan melalui proses ini. Ada juga banyak orang yang tidak cukup kuat dan mencoba untuk naik dengan paksa. Tubuh mereka dihancurkan oleh kekuatan domain surga dan mereka mati. Ye Chen Feng dan Xia Wendi sama-sama telah mencapai tingkat Tao Master di dunia fana. Ye Chen Feng adalah Master Tao Bintang 6, yang tidak bisa dianggap enteng di alam King Yun. Kekuatan alam King Yun tidak berpengaruh pada mereka. Alam King Yun? Apakah ini alam King Yun? Merasakan kekuatan alam King Yun dan melihat pohon-pohon kuno yang tingginya puluhan meter dan hanya bisa dikelilingi oleh sepuluh orang, mata besar Xia Wendi yang indah mau tidak mau menunjukkan kegembiraan. Ayo pergi dan cari seseorang untuk bertanya tentang itu. Ayo pergi ke sekte surga berkabut. Dengan itu, Ye Chen Feng dan Xia Wendi terbang keluar dari hutan kuno. Betapa tekanan luar angkasa yang mengerikan. Saya adalah Master Tao Bintang 6, tapi saya tidak bisa terbang untuk waktu yang lama. Ketika Ye Chen Feng dan Xia Wendi terbang di hutan kuno, mereka menemukan bahwa tekanan ruang dari alam King Yun sangat besar. Meski dengan kekuatan mereka, mereka merasa sangat lelah setelah terbang dalam waktu yang lama. Mereka harus mendarat di hutan purba dan berjalan keluar dari hutan. Ayo 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 Sementara Ye Chen Feng dan Xia Wendi berlari dengan kecepatan penuh, raungan binatang yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dari kedalaman hutan kuno. Melalui celah di kanopi pohon, Ye Chen Feng dan Xia Wendi terkejut melihat ular sepanjang 3000 meter dengan sepasang sayap hitam pekat dan tubuh berwarna cerah terbang keluar dari kedalaman hutan kuno. Itu melayang di udara, dan mulutnya yang berdarah membuat orang bergidik saat mengaum dengan keras. Cheng Feng, ini, level berapa dari demonik bis ini? Meskipun Xia Wendi adalah guru dao bintang 4, dia masih merasa hatinya bergetar saat melihat ular berwarna cerah ini. Seolah-olah ular ini bisa dengan mudah membunuhnya. Dia dengan erat menggenggam tangan besar Ye Chen Feng dan bertanya melalui transmisi suara. Aku khawatir level ular itu telah melampaui level raja binatang suci. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ular iblis yang melampaui kaisar dao bintang 2 saat dia tiba di wilayah surga. Ayo, ayo pergi ke sana. Kita tidak boleh membiarkannya menemukan kita. Ye Chen Feng dan Xia Wendi sama-sama menarik kembali aura mereka dan bergerak ke arah yang berlawanan dengan ular iblis itu. Mereka takut akan ditemukan oleh ular iblis. Pekik. Ular iblis berputar-putar di udara, mendesis. Teriakan burung terdengar, dan cahaya lima warna mengalir melalui tubuhnya. Lebar sayapnya lebih dari 100 meter, dan memiliki mahkota dewa di kepalanya. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang, menciptakan hembusan angin. Itu mulai bertarung dengan ular iblis di udara. Seketika, seluruh kekosongan menjadi kacau. Aura iblis yang mengepul memenuhi udara, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar hebat. Namun, ruang wilayah surga terlalu kokoh. Pertempuran antara dua binatang suci tingkat raja tidak dapat menghancurkan kehampaan. Itu hanya bisa menyebabkan gelombang energi beriak. Tidak, ada demonik bis datang. Ayo cepat tingkatkan kecepatan kita. Merasakan bahwa banyak binatang iblis di hutan gunung kuno ketakutan dan bergegas, Ye Chen Feng menarik saudara laki-laki Xia Wendy yang lembut dan dengan cepat melarikan diri dari hutan gunung kuno. Saat ini, hutan purba menjadi semakin kacau. Sejumlah besar binatang iblis yang menakutkan menyerbu dari segala arah. Bahkan ada beberapa binatang iblis yang menakutkan yang menemukan Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Mereka menyerang mereka berdua, ingin melahap mereka. Xia Wendy, jangan menahan diri. Bunuh semua binatang iblis yang menyerang kita. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng dan Xia Wendy tidak menahan diri. Mereka berdua memanggil harta yang kuat dan menyerang binatang iblis yang menyerang mereka. Di bawah serangan dari Holy Treasure sekelas atas, para demonik bis dibunuh tanpa ampun oleh mereka. Kekuatan mereka yang kuat juga menghalangi banyak binatang iblis yang sangat cerdas, menyebabkan mereka tidak berani mendekati mereka berdua. Pekik Sekitar enam jam kemudian, teriakan burung yang menakutkan sekali lagi bergema di langit dan bumi. Burung berwarna-warni merobek tubuh besar ular iblis dengan cakarnya dan mengeluarkan teriakan kemenangan. Ye Chen Feng dan Xia Wendy juga memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri keluar hutan pegunungan kuno. Mereka menemukan gua terpencil untuk bersembunyi dan memasuki alam semesta. Memikirkan kembali kejadian barusan, Xia Wendy masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak sein bis yang tinggal di hutan gunung ini. Dan kekuatan masing-masing sein bis melampaui semut dewa hitam yang telah diataklukkan di benua Singluo. Xia Wendy, dua artefak sein kelas atas ini dan sabar roh bulu jernih untukmu untuk melindungi dirimu sendiri. Meskipun Xia Wendy sangat kuat, fondasinya terlalu lemah. Dia tidak memiliki harta yang kuat pada dirinya. Ye Chen Feng memberikan dua artefak sein kelas atas, sabar iblis ganda, dan artefak sein roh sejati kelas rendah, sabar roh bulu jernih, kepada Xia Wendy. Terima kasih. Melihat bahaya domain surga, Xia Wendy tidak berdiri dalam upacara dengan Ye Chen Feng. Dia menerima tiga harta dan mengikatnya dengan darahnya sebelum memurnikannya ke dalam tubuhnya. Raung, bos, apakah kita sudah sampai di domain surga? Pada saat ini, Chaos Divine Beast datang dan bertanya dengan penuh semangat. Ya, kami telah berhasil tiba di domain surga. Ye Chen Feng mengangguk. Raung, ini hebat, aku harus memulihkan ingatanku dan membalas dendam. Mata Divine Beast mengeluarkan kilatan ganas saat ia berbicara dengan keras. Ia ingin tahu siapa yang telah menekannya selama bertahun-tahun, hampir menyebabkannya kehilangan nyawanya di benua Dohun. Oh benar, kekacauan, singa darah naga, aku ingin pergi ke sekte surga berkabut. Apakah kamu tahu cara menuju ke sana dengan cara tercepat? Ye Chen Feng bertanya. Alasan mengapa dia ingin pergi ke sekte Misty Heaven adalah karena Ye Wu Ji telah memberitahunya bahwa sekte Misty Heaven memiliki garis besar pedang rahasia kuno, yang sangat berguna baginya. Selain itu, ada seorang kenalan di Misty Heaven sekte, Sue Piao Miao. Tuan, domain surga terlalu besar, begitu besar sehingga tak terbayangkan. Ada begitu banyak dimensi, dan cara tercepat untuk melakukan perjalanan lintas dimensi adalah melalui lubang cacing. Namun, harga perjalanan melalui lubang cacing sangat mahal. Semakin jauh jaraknya, semakin besar harganya. Orang biasa tidak mampu membelinya. Jin King berkata, Oke, aku mengerti. Ye Chen Feng menganggup dan menunggu di domain semesta sampai subuh. Ketika hutan kuno mendapatkan kembali kedamaiannya, dia dan Xia Wendy berhasil meninggalkan hutan. Setelah bertanya-tanya, mereka terbang ke Red Thunder City, yang paling dekat dengan hutan purba dan memiliki lubang cacing. Silakan gunakan mesin pencari untuk mencari gathering cloud pavilion. Ada semua jenis senjata untuk Anda lihat. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Terima kasih telah menonton!